Seperti inilah keramaian warung makan di sepanjang jalan kemakmuran Mergajaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, terlebih saat jam makan siang berlangsung. Sementara wajah anak pemerintah mewajibkan kartu vaksin bagi pengunjung disambut baik sejumlah masyarakat. Selain berdampak positif, langkah tersebut dinilai mampu berkontribusi dalam upaya mendekat pergerakan kasus COVID-19. Selain para pengunjung, sejumlah pegawai warung makan yang ditemui terkait tangkapan menunjukkan kartu vaksin menilai tidak mempermasalahkan aturan tersebut selama tidak merugikan baik pengunjung maupun para pedagang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit seperti saat ini. Terima kasih telah menonton! Masalah apa ya kalau diminta nunjukin kartu vaksin kalau mau makan, bapak? Tidak masalah sih, Pak. Benar-benar ada bagusnya juga. Soalnya kan sekarang musimil yang ini jadi kartu vaksin, kadang kalau masuk-masuk warung, suka ditanyain, masuk maju akan ditanyain. Tapi ada ribetnya juga, soalnya semua orang, ada yang kagak punya kartu vaksin, terus ada yang kagak mau nunjukin juga. Jadi tergantung pengunjungnya ya nanti ya? Program vaksinasi hingga saat ini terus dikebut oleh pemerintah. Hampir semua sektor saat ini turut berjubaku menggelar kegiatan vaksinasi. Hal ini pun menunjukkan kabar yang cukup menenangkan. Lantaran tereng kasus terkonfirmasi mulai perlahan menurun. Vaksinasi selain memberikan kekebalan tubuh bagi masyarakat, sebagian lain menilai mampu menjadi angin segar untuk bisa beraktifitas secara normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Amarullah Badar TV Bekasi